It's Seeker Time! Halo Family Seeker! Nah, Family Seeker, ada seorang artis China namanya Chen Feiyu atau lebih dikenal dengan nama Arthur Chen Dia tuh hampir saja hancur karirnya karena memiliki hubungan dengan influencer cantik asal China Jadi kalau hanya punya hubungan sih biasa aja ya guys Tapi, cewek cantik ini tuh udah punya suami Nah, ini yang jadi masalahnya Oke guys, sebelum gue mulai ceritanya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Mainkan! Arthur Chen ini tuh lahir di Amerika Serikat pada tanggal 9 April tahun 2000 Dia adalah seorang aktor keturunan Tionghoa, Amerika Dan dia tuh dikenal karena perannya dalam serial televisi populer pada tahun 2018 yang berjudul Ever Night dan juga drama romansa modern pada tahun 2022nya dengan judul Lighter and Princess yang diadaptasi dari sebuah novel Arthur Chen ini tuh punya bibit atau bakat dalam seni peran karena ternyata bokapnya adalah seorang sutradara terkenal namanya tuh Chen Chaige dan juga nyokapnya seorang artis namanya Chen Hong Nah, di tahun 2019 Arthur ini tuh balik ke China untuk kuliah di Akademi Film Beijing dan ini adalah salah satu universitas yang paling bagus untuk belajar acting di China Sebetulnya dari umur 10 tahun Arthur ini pernah main film sebagai kaisar muda di film Sacrifice besutan bokapnya alias sutradaranya dan dia juga sering banget ikut bokapnya ke lokasi syuting untuk lihat bokapnya tuh kerja Jadi memang dari kecil Arthur ini udah nggak asing lagi sama dunia entertainment Nah, di tahun 2017 Arthur melakukan debut acting resminya di film drama remaja yang berjudul Secret Fruit sebagai pemeran utama pria dan hebatnya tuh Arthur multitalenta dalam hal berjanji juga karena dia juga merilis single pertamanya yang berjudul The Secret World sebagai lagu promosi untuk film tersebut Jadi, semakin hari popularitas Arthur ini tuh semakin meningkat secara drastis fansnya tuh membludak banget tapi film di Seeker ada suatu kegiatan di tanggal 13 Februari tahun 2023 ada sebuah foto laki-laki tanpa mengenakan baju alias telanjang dada yang sedang tidur di hotel di kota Changsha foto ini tuh sempat viral dan bersimpang siur di sospeknya China sampai akhirnya dikonfirmasikan bahwa lelaki yang di foto itu adalah Arthur Chen namun dalam foto tersebut Arthur Chen tidak sendirian melainkan bersama seorang cewek dan setelah dikepoin oleh netizen cewek ini tuh namanya Sri Yilin lalu yang jadi masalah Sri Yilin ini adalah seorang influencer yang sudah menikah lalu jadi banyak fansnya Arthur yang berspekulasi kalau Yilin ini tuh salah satu fansnya Arthur kok bisa ya? kenapa? karena ada beberapa fotonya dia yang selalu hadir di acara-acaranya Arthur karena foto Arthur dan Yilin di hotel ini sangat viral sampai-sampai pihak agensi dari Arthur langsung gercep kasih klarifikasi kalau memang benar Arthur dan Yilin ini tuh pernah pacaran yaitu di tahun 2021 dan setelah mereka putus satu tahun kemudian Yilin ini tuh menikah dengan cowok lain jadi intinya tuh gak ada yang selingkuh dan juga bukan suatu masalah walaupun mereka berdua tuh kena hujatan habis-habisan tapi endorsement dan reputasi mereka tuh tetap aman bahkan fansnya Arthur tuh jadi banyak yang ngebelak yang mereka tuh bilang kalau foto tersebut adalah hal yang pribadi dan tidak selainnya menjadi berita atau gosip yang gak bener apalagi sampai di-share ke publik itu menurut mereka gak pantas kalau menurut Family Seeker ini gimana? komen ya oke Family Seeker sekian dulu cerita tentang Arthur Chen ini kalau memang suka tolong dikasih like-nya ya dan juga share ke teman-teman oke? it's a wrap bungkus